Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah beberapa hari ini saya sering menerima pesan ya lewat WA terkait bagaimana kita mensikapi hama tikus karena rata-rata untuk daerah kita terutama lambongan saat ini kita sudah mulai masuk musim tanam pertama hujan juga hampir 2-3 minggu yang lalu semakin sering kemudian teman-teman ini banyak yang tanya terkait tikus sejak masa berau kemarin memang luar biasa jadi ketika kita panen kangkung hampir rata-rata 50% ke atas kita mengalami penurunan dari hasil panen nah ini sebagai salah satu tanda bahwa memang populasi hama tikus untuk masa berau atau kemarau kemarau kemarin memang di daerah lamongan ini ya terutama untuk daerah lamongan selatan mantep dan sekitar memang sangat banyak nah nah kepada teman-teman ya sedulur tani anggota komunitas agromas kita juga sering saya sarankan bagaimanapun hama tikus ini harus kita sikapi ya harus kita sikapi bagaimana cara men sikapinya terutama untuk ketika kita masuk masa tanam padi ini saya beberapa kali didatangi teman-teman ke rumah itu sering memberikan beberapa trik ya trik yang pertama yaitu terkait cara memilih ya atau bagaimana kita memilih karakter tanaman padi sehingga diharapkan tanaman padi yang kita tanam pada musim pertama nanti ini tetap bisa panen dengan hasil yang memaskan tip yang pertama adalah kita harus mengetahui karakter tanaman padi dulu ya terutama terkait umur tanaman nah secara goyonan sering saya sampaikan kita pakai prinsip bagaimana kita nanti tebar benih belakang ya belakangan atau agak akhir tetapi tetangga itu apa panen bisa lebih dulu ya panen lebih awal ini kenapa rata-rata untuk petani kita yang wilayah lamangan selatan ini itu adalah dengan cara tapila ya tanah tabur atau tebar benih langsung di lahan tidak pakai persemean itu biasanya kalau pakai alat tugal atau alat gelitik atau seruntul itu kan ketika di lahan sering dapat gangguan tikus ya benihnya itu ini berarti prinsip yang pertama yaitu bagaimana nanti kita agak akhir untuk tebar benihnya tapi panen lebih dulu berarti apa kalau ingin panen lebih dulu kita pilih tanaman padi yang umurnya agak pendek dari padi tetangga atau padi pada umumnya yang kedua adalah kita untuk bisa mensikapi tikus ya sama tikus yang kedua adalah kita harus tahu karakter dan siklus siklus hidup tikus itu sendiri kita ketahui kalau kita merujuk ya kalau saya merujuk dari PHTT pengendalian hama tikus terpadu dari modul yang dikeluarkan oleh kementan RI itu ada satu apa satu teori bahwa sebenarnya musim beroh itu untuk indok jantan itu mengalami ketidaksuburan ya tidak terlalu fertil karena ketika tidak ada makanan atau musim kemar atau musim beroh testis dari jantannya tikus itu tertarik ke perut sehingga rata-rata pada musim beroh itu tikus tidak banyak berkembang biak nah ini silakan dibuktikan ya ini adalah berdasarkan teori yang saya sampaikan ini berdasarkan modul PHTT pengendalian hama tikus terpadu kementan RI nah siklus perkembangan tikus itu eh tikus itu sebenarnya mengikuti dari perkembangan padi jadi ketika tanaman padi umur 20 ST atau 30 itu sebenarnya tikus sudah mulai persiapan untuk berkembang biak ketika tanaman padi umur 30 5 40 secara seksual tikus dewasa ini sudah matang seksualnya jadi dia sudah persiapan kawin ya ini yang jantan jadi umur 35 40 itu sudah tikus ini kalau bahasa kasarnya sudah memasuki masa birahi nah ketika 30 45 ini kawin atau sekitar 40 45 HST tanaman padi tikus ini melakukan perkawinan atau berkembang biak maka masa mengandung dari tikus itu adalah kurang lebih 20 21 hari jadi nanti kita bisa kita hitung ya kalau perkembangan tikus itu mengikuti fase tanaman padi perkembang biakanya tikus ya umur 60 sampai 70 itu tikus yang bunting selama 21 hari ini dia akan melahirkan generasi pertamanya jadi ketika tanaman padi umur 65 70 tikus ini akan melahirkan generasi pertama satu betina itu punya potensi untuk melahirkan 10 tikus padahal di dalam satu liang itu biasanya induan satu bisa terdiri dari lebih dari satu betina bisa sampai 5 bisa sampai 8 bahkan 10 satu liang jadi ketika tanaman padi kita masih umur 70 75 itu tikus mengalami berkembang biakan ketika tikus melahirkan maka dia sampai masa penyapihan jadi dari generasi pertama ini dibutuhkan waktu kurang lebih 21 hari jadi kalau lahirnya 70 ketika tanaman padi umur 70 ditambah 20 atau 21 hari sampai masa penyapian atau tikus dewasa itu kurang lebih ketika tanaman padi umur 90 ya 90 AST ini tikus-tikus anakan dari kelahiran pertama ini sudah disapih sudah besar nah ada satu kelebihan ya tikus betina itu setelah melahirkan 40 jam setelah melahirkan sudah siap kawin jadi dua hari setelah melahirkan tikus betina ini sudah siap kawin jadi kalau seandainya ini benar-benar terjadi pada tikus sawah kita ketika tanaman padi nanti umur ya kalau 72 itu dia kawin ya kawin lagi kemudian hamil lagi hamil lagi selama 21 70 ditambah 21 kurang lebih sekitar 90 ya 95 atau mungkin 100 hari ya itu tikus atau indukan betina tikus sudah melahirkan generasi kedua jadi ketika tanaman padi kita ya ketika kita tanam padi yang umurnya kurang lebih 110 120 hari ya itu tikus sudah melahirkan sebanyak 3 kali kloter kloter pertama umur 70 ya kemudian kloter kedua nanti umur 90 95 kloter ketika nanti 110 120 itu jadi selama kita tanam padi yang umuran kisaran 110 120 itu sudah 3 generasi bayangkan kalau satu induan saja itu bisa melakukan 10 kalau selama kita tanam padi itu ada potensi tikus ini sudah beranak sebanyak 30 dari satu induan padahal dalam satu liang tikus itu kadang ada 5 sampai 8 induan betina tinggal dikalikan 30 kali 5 150 150 ini modul-modul yang harus kita perhatikan artinya apa kita belajar siklus hidup tikus ini dari siklus hidup tikus ini kita nanti bisa menyikapi untuk pengendalian tikusnya jadi kalau memang tikus banyak maka sering saya pesenkan ke teman-teman yang petani padi kita adalah kita coba tanam padi yang umurnya genja jangan sampai lebih dari 85 ST jadi diusahakan umur 85 ST itu kita sudah panen ya panen nah sehingga nanti ketika generasi pertama yang disapih umur 90 kita sudah panen padi ini makanya ini salah satu hal yang mensikapi untuk amat tikus yang kedua disamping kita melihat memilih tanaman padi yang sesuai apa namanya yang kita 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 sesuaikan dengan karakter tanaman tikus tadi yang kedua adalah kita tahu bahwa tikus itu suka gelap makanya ketika memilih tanaman padi yang kita tanam sering kita sarankan nanti cari tanaman padi yang daunnya tegak kenapa daun tegak sehingga nanti matahari bisa maksimal tembus ke bawah bagian bawah tanaman padi bisa agak terang ini ya itu itu salah satunya tadi yang pertama umur pendek ya tidak lebih dari 80 85 ST yang kedua daunnya tegak syukur kalau nanti bendera tegak juga kenapa karena bendera tegak sering saya sampaikan ketika membahas masalah padi yaitu nanti supaya memaksimalkan di dalam fotosintesa ya yang ketiga ini sudah ada wacana dari pemerintah terkait Elnina serangan Elnina dimana samudera pasifik tingkat kelebapannya tinggi itu nanti dataran kita agak panas maka bisa dipastikan angin dan curah hujan akan agak tinggi sehingga nanti untuk musim tanam 1 2020 ini yang kita mulai bulan November ini 2020 itu kita sarankan pilih tanaman pagi yang batangnya kokoh kemudian tidak terlalu tinggi sehingga dengan adanya peringatan Elnina ini dimana nanti curah hujan tinggi diikuti juga dengan apa namanya angin yang banyak yang kencang itu kita sarankan tanaman pacin tidak usah terlalu tinggi batangnya kokoh dan batangnya tegak biasanya curah hujan yang tinggi ini selalu potensi kelembapannya tinggi jika kelembapannya tinggi nanti potensi ada serangan jamur makanya pilih juga tanaman padi yang toleran terhadap serangan jamur dan juga bakteri misalnya blast atau filicularia grisia atau filicularia origae terus biasanya kalau curah hujan tinggi ini kebutuhan matahari juga terbatas karena mungkin sudah terlalu agak siang sudah mendung jadi pilih tanaman padi yang benar-benar daunya tegak dan lebar sehingga nanti walaupun sinar mataharinya agak terbatas tapi kalau daunya tegak itu kan bisa memaksimalkan penyinaran sampai ke bawah ya terus tahan terhadap serangan jamur ya nanti diharapkan hasil panen pada musim ini nanti bisa lebih maksimal ya itu beberapa trik yang saya sampaikan saja ya supaya tidak saya sering menjawab satu persatu jadi itu beberapa trik dalam sikapi kondisi musim tanam pertama november 2020 ini dengan beberapa potensi ancaman atau gangguan baik itu lingkungan biotiknya maupun abiotiknya ya abiotiknya nanti mungkin serangan belas biasanya abiotiknya kondisi alam tadi mulai di Elnina yang biotiknya juga gangguan tikus ya kemudian kalau lingkungan yang lain adalah curah hujan yang terlalu tinggi kemudian angin yang kencang penyinaran matahari yang kurang maksimal ini kita sikapi dengan beberapa pilihan padi yang harus tahu betul kita karakternya tadi ya sehingga nanti kita bisa menyelesaikan antara karakter benih dengan karakter lingkungan atau environment nya sering saya sampaikan benih sebagai sifat pembawa sifat baka ini menentukan 50% dari keberhasilan tanam selebihnya yang 50% kita sempurnakan dengan environment lingkungan baik itu lingkungan biotik lingkungan hidup mulai dari petaninya gangguan hamannya ancaman hamannya juga lingkungan abiotik lingkungan mati yaitu mulai dari curah hujan kelembapan potensi angin dan lain-lain semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan kita cerdas dalam memilih karakter tanaman padi tidak asal ikut-ikutan kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat